Itu lagi, Si Hao berkata dengan lembut. Dia sudah menebak bahwa itu adalah kuali kuno yang dia temui di jurang hitam dalam alam pemakaman. Dia tahu bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah ukiran. Kuali besar berwarna darah itu memiliki tiga kaki dan dua telinga, dikelilingi oleh sumber energi. Pintu masuk kuali dipenuhi dengan kekacauan mendasar yang tak ada habisnya. Latar belakang seperti apa sebenarnya yang dimilikinya? Kapanpun Si Hao memikirkannya, dia akan selalu terguncang di dalam hatinya, merasakan gelombang besar bergejolak di dalam dirinya. Sejarah macam apa yang dimiliki benda itu? Terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Namun, hal yang membuat Si Hao paling terharu adalah bisa melihat Dewa Willow. Meskipun dia tahu bahwa ini bukanlah tubuh aslinya, masih sulit baginya untuk menenangkan diri. Dia memikirkan terlalu banyak hal, ingin memahami era keabadian yang hebat. Kamu datang terlambat, aku hanyalah cabang pendek yang hampir tidak ada lagi. Tidak banyak yang bisa saya bantu, kata pohon Willow emas yang samar. Saat ini, cabang ini terhubung dengan lengan Si Hao, memungkinkan dia untuk melihat Dewa Willow lainnya. Inilah yang membuat Si Hao tertarik, ingin menceritakan semua yang terjadi di dunia luar. Mengapa? Si Hao bingung. Aku hanyalah sebuah cabang, ingatanku telah rusak sejak awal, bukan tubuh yang sebenarnya. Selain itu, saya menggunakan kekuatan melebihi batas, jadi sekarang saatnya untuk berhamburan ke dalam angin. Pohon Willow menggelengkan kepalanya. Itu bukanlah tubuh aslinya, hanya sebuah cabang. Fakta bahwa ia bisa bertahan begitu lama di depan kuil-kuil kuno sudah merupakan suatu keajaiban. Menghabiskan daya melebihi batas? Si Hao bingung. Itu juga karena kejadian terakhir kali, kata Pohon Willow. Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang itu? Siapa sebenarnya orang itu? Misteri apa yang ada di sana? Si Hao juga ingin mengetahui hal ini. Dia buru-buru bertanya lagi. Yang bermargai, sudah meninggalkan runtuhan imortal ancien, kata Dewa Willow. Ia juga memberitahunya bahwa ia hanya mengingat nama belakangnya, dan si Hao pasti harus mengingatnya. Apa yang telah terjadi? Dewa Willow, kenapa kamu tidak mengingat hal lain, tapi tetap memperingatkanku dengan serius? Si Hao menjadi semakin penasaran. Orang itu bukan milik masa lalu atau masa kini. Membantu individu ini melampaui batas saya, campur tangan dan pengaruhnya terlalu besar, kata Dewa Willow. Ini juga alasan mengapa ia melampaui batas cabang pohon ini, membuat segala sesuatu di depan dan di belakang menjadi tidak jelas, tidak mampu menyimpan ingatan yang jelas. Si Hao terkejut. Itu semua karena sekali tindakan, ada efek setelahnya yang luar biasa. Ini benar-benar, tidak terbayangkan. Mengapa orang itu datang? Apakah tidak mungkin untuk mengingatnya? Si Hao bertanya. Sudah terlupakan, tidak ada kesan yang tersisa. Kata Pohon Willow. Ini sumbuh tidak terbayangkan. Apakah ini pantulan langit dan bumi? Si Hao menghela nafas. Jika Dewa Willow benar-benar ada di sini, betapa hebatnya hal itu? Segalanya pasti tidak akan berakhir seperti ini. Di belakangnya, ras jiwa bersenjata delapan, ras centaur, ras iblis kuno, dan Dewa Surgawi lainnya semuanya tercengang. Semuanya sangat terkejut. Alasan mengapa roh penjaga leluhur kuno tidak aktif selama ini sebenarnya karena satu orang. Kuali besar yang berlumuran darah membawa satu orang, bermargai. Mata Si Hao berkedip-kedip, mengingat ini di dalam hatinya. Kamu sudah menjadi seorang kultifator alam Dewa Sejati, bagaimana kamu akan melanjutkannya di masa depan? Apakah jalannya sudah ditentukan? Pohon Willow bertanya. Dedaunan hijau membawa serpihan emas, ranting-rantingnya menjulur ke langit, megah dan suci. Dewa Sejati, bahkan di alam diri Sejati, jalan ini masih harus memiliki tujuan yang jelas, satu jalan, satu dao. Yang paling kuat. Melampaui. Si Hao berkata dengan jelas dan langsung. Terlalu besar. Kata Pohon Willow. Alam diri Sejati adalah tempat seseorang mengambil keputusan penting, yaitu menentukan target besar masa depannya. Menapaki jalan dengan kerja keras juga merupakan suatu bentuk ketulusan, suatu jenis refleksi diri, pengabdian yang tulus. Saya setuju, ini agak besar. Jika saya ingin menjadi yang paling kuat, melampaui, saya harus mencapai umur panjang, mulai dari tahap ini, kata Si Hao. Ini masih besar. Kata Pohon Willow. Namun, Si Hao tahu bahwa meskipun dia benar-benar berumur panjang, masih akan ada musuh. Kalau tidak, mengapa makhluk abadi di era besar terakhir mati, dan akhirnya jatuh? Itulah sebabnya dia ingin menjadi yang paling kuat, melampaui yang di atas. Hanya dengan mendirikan yesanya di sini saja sudah cukup. Saya hanya menunjukkan ketulusan saya, hasil refleksi diri saya, kata Si Hao. Dia tidak benar-benar akan mencapai hal-hal itu di alam diri sejati. Yang disebut paling kuat, melampaui, bahkan jika seseorang benar-benar mencapai umur panjang, masih sulit untuk mencapainya, apalagi saat ini. Melampaui tidak akan berhasil. Yang paling berkuasa tidak bisa melakukannya, dan umur panjang juga terlalu jauh. Hanya memahami hidup dan mati saja. Si Hao berbicara lagi. Kalau begitu, bagaimana kamu akan mencapainya? Pohon Willow bertanya. Pahami kehidupan itu sendiri, kata Si Hao. Dia membuat tujuannya lebih kecil selangkah demi selangkah, hanya ketika dia mencapai langkah berikutnya dalam apa yang akan dia lakukan, itu masih melampaui alam diri sejati. Kamu sudah membuat rencana. Pohon Willow menganggup. Ya, di alam diri sejati, saya akan memahami metode Dewa Willow. Si Hao menganggup. Dewa Willow telah mewariskan tekniknya kepadanya sejak lama, teringat di dalam hatinya ketika dia masih berada di alam bawah. Saat itu, budidayanya belum cukup, belum bisa memahaminya. Dewa Willow sebelumnya telah memberitahunya bahwa dia setidaknya harus mencapai alam api ilahi, atau tidak ada cara untuk mengolahnya, karena akan ada bahaya bagi hidupnya. Itu karena itu adalah pohon Willow, keajaibannya berhubungan dengan kehidupan alam. Hanya saja, sejak dia memasuki immortal ancien hingga dia mencapai alam api ilahi, apa yang paling perlu dilakukan Si Hao adalah mengembangkan energi abadi, tidak memiliki waktu untuk dicurahkan pada hal lain. Baru sekarang dia dianggap punya waktu. Jika seseorang ingin memahami jalan kehidupan, mereka harus menempuh perjalanan di ambang antara hidup dan mati. Hanya dengan kehidupan akan ada kematian, hanya dengan kematian akan ada kehidupan. Seseorang harus menghabiskan potensi kehidupan yang sangat besar. Itulah sebabnya Si Hao beralih dari yang paling kuat, transcendensi, keumur panjang, dan kemudian kepemahaman kehidupan, akhirnya memilih untuk mempelajari metode Dewa Willow di alam diri sejati. Dia sudah lama membuat rencana. Teknik kuno ini, bandingkan caranya dengan, aku, yang lain, lihat apakah ada perubahan, kata pohon willow. Sebuah cabang terulur, menyentuh Si Hao di antara alisnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah teknik berharga Dewa Willow dari era besar kuno abadi. Itu diteruskan ke Si Hao. Si Hao gemetar, pohon willow emas muncul di hatinya. Segala jenis simbol muncul, kecemerlangannya membanjiri langit. Dia memejamkan mata, membandingkan keduanya, manfaatnya luar biasa. Suatu jenis metode sedang berubah, berkembang. Ini adalah proses tersendiri. Untuk segala jenis teknik berharga, hal terpenting adalah memahaminya sepenuhnya. Proses evolusi dari dulu hingga sekarang sebenarnya sangatlah penting. Alam diri sejati, dia akan mengembangkan teknik berharga Dewa Willow sekarang. Selain itu, dia yakin bahwa dia tidak akan tinggal terlalu lama di alam kultifasi ini, karena persiapannya telah dilakukan dengan sangat baik. Di luar dunia, 3.000 provinsi. Semua sekte terguncang, sulit untuk tenang. Saat ini, jumlah orang yang berada di perbatasan wilayah tak berpenghuni jauh lebih sedikit. Mereka yang pergi tidak lagi menatap pemandangan kelopak bunga dao abadi, melainkan bergegas menuju wilayah pusat alam yang lebih tinggi. Provinsi Tengah, tepi altar kuno. Saat ini, cahaya terhubung ke langit. Busur petir berwarna perak sangat tebal saat menghubungkan langit di atas dan bumi di bawah, menenggelamkan tempat ini dalam cahaya tak berujung. Seolah-olah sebuah negara dewa sedang turun. Kenyataannya, ini hanyalah kekuatan yang menggerakkan altar kuno ini, membuat formasi dao abadi tetap hidup kembali. Lupakan dewa surgawi, bahkan master sekte pun terguncang. Banyak tokoh penting dari berbagai sekte bergegas ke sini, mengamati dengan cermat apa yang terjadi. Gelombang besar terjadi di dalamnya. Ini adalah formasi besar abadi yang ditinggalkan dari era besar terakhir, reruntuhannya bertahan hingga hari ini. Itu diawasi dan dilindungi oleh banyak sekte, tetapi tetap damai selama bertahun-tahun tanpa akhir. Namun, hari ini, hal itu justru menimbulkan gangguan yang begitu besar. Semua sekte besar merasa khawatir. Mereka tidak bisa tidak memperhatikannya. Makhluk itu akan datang. Master sekte surgawi sekte berbicara, ekspresinya tegas dan serius. Ini agak tidak terbayangkan. Setelah terdiam selama ini, masih ada seseorang yang bisa menggunakan formasi ini, hendak datang ke sini. Busur petir dengan jelas ditransmisikan dari kehampaan, dengan paksa memulai formasi yang hancur ini, membuatnya beroperasi. Agak aneh dan menakutkan. Makhluk itu jelas bukan makhluk biasa. Hong! Suara kekerasan terakhir terdengar. Busur petir berwarna perak surut, membentuk derbang yang bersinar dengan cahaya perak. Esensi spiritual yang kaya mengalir keluar dari pemandangan yang murni dan suci, seolah-olah alam dewa mulai terbentuk. Itu datang. Semua orang terguncang. Seseorang berjalan ke depan, menuju keluar. Aura yang kuat dilepaskan, membuat banyak orang di sini merasa seperti tercekik. Para dewa surgawi semakin gemetar, merasa sulit untuk menahannya. Hong! Tiga sosok keluar pertama kali dari lorong berwarna perak, semuanya setengah baya. Namun, perubahan besar yang ditunjukkan mata mereka mengungkapkan bahwa mereka telah hidup dalam waktu yang tak terbatas. Gelombang tekanan yang luar biasa dilepaskan segera setelah mereka bertiga muncul. Segera setelah itu, tekanan dicabut. Mata mereka menyapu semua orang di sini. Kemudian, lima atau enam orang keluar dari belakang mereka, semuanya adalah anak-anak muda, termasuk pria dan wanita, semuanya memiliki aura yang menakjubkan dan penuh dengan vitalitas yang meluap-luap. Siapa orang-orang ini? Di luar formasi yang hancur, para ahli alam tinggi semuanya tercengang. Ketiga individu parubaya itu adalah satu hal, dalam dan tak terukur, untuk sementara sulit dievaluasi. Sementara itu, yang muncul setelahnya masih terlalu muda. Vitalitas seperti itu tidak salah lagi, usia mereka pastinya sangat muda. Namun, mereka semua secara tak terduga sudah menjadi dewa surgawi. Seorang pria parubaya berbicara, suaranya kuno dan sulit dimengerti, sulit dipahami. Itu membuat semua orang merasa tercengang. Akhirnya datang. Setelah mendengarkan dengan seksama, seorang master sekte kuno akhirnya mengerti artinya. Ini adalah bahasa kuno, agak tidak sesuai dengan bahasa masa kini. Hanya dengan memikirkannya dengan hati-hati seseorang akan mengerti. Bahasa mereka berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasa kita. Seorang master sekte dari alam yang lebih tinggi berkata dengan ekspresi serius. Hal ini membuat orang lain merasa lebih terkejut. Dari mana datangnya orang-orang ini? Tiga individu parubaya, semuanya misterius dan beragam. Mereka sangat tenang. Anak-anak muda itu masih bisa dianggap penuh energi, bukan tak bernyawa. Seseorang angkat bicara dan bahkan berjalan ke depan, masih dalam bahasa kuno yang sulit dipahami. Mengapa saya merasa bahwa saya sendiri sudah cukup untuk menyapu bersih semua pakar muda di dunia ini? Tak satupun dari mereka yang begitu istimewa? Terlalu kurang. Para ahli alam yang lebih tinggi, setelah dengan hati-hati memikirkan maknanya, tidak ada satupun yang ekspresinya tidak berubah. Pemuda ini terlalu sombong, mengucapkan kalimat ini begitu dia keluar, tidak ramah sama sekali. Namun, segera setelah itu, semua orang menutup mulutnya. Sebenarnya ada energi abadi yang muncul di tubuhnya. Itu terlalu mengejutkan. Dewa surgawi dengan energi abadi? Monster macam apa ini? Paling tidak, alam yang lebih tinggi tidak memiliki orang seperti ini, dan bahkan jenius paling kuat di Immortal Ancien pun tidak mencapai alam budidaya ini. Ketika anak muda ini muncul, semua dewa surgawi dari berbagai sekte merasa sedikit tercengang. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa pria dan wanita muda itu semuanya memiliki sikap yang luar biasa, semuanya adalah raksasa di antara pria, aura mereka jarang terlihat. Keempat pria dan wanita muda, meskipun mereka tidak mengungkapkan energi abadi, mereka benar-benar mengejutkan dunia, tidak di bawah pemuda yang berbicara. Sikap mereka membuktikan segalanya. Benar-benar mengecewakan, terlalu lemah. Apakah generasi muda semuanya hancur? Anak muda yang berbicara sebelumnya menggelengkan kepalanya, melihat semua orang yang hadir. Alam yang lebih tinggi memang memiliki beberapa kultifator muda yang datang, namun dibandingkan dengan orang-orang di altar, perbedaannya terlalu besar, bahkan mustahil untuk ditimbang. Wajah dan telinga mereka memerah karena marah. Salah satu dari mereka tidak menyerah, berkata, kami memang lamban, bukan jenius, tapi ada orang yang mungkin tidak lebih lemah dari kalian semua, hanya saja, mereka untuk sementara memasuki sisa-sisa immortal ancien. Saya pernah mendengar tentang tempat itu. Rumor mengatakan bahwa hanya orang jenius yang belum menjadi dewa yang bisa masuk, jadi mereka semua pastilah seorang kultifator kecil. Mereka ingin dibandingkan dengan dewa surgawi? Terlalu jauh. Anak muda itu menggelengkan kepalanya. Dia adalah dewa surgawi, dan dia juga memiliki energi abadi. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia mengabaikan semua orang. Ini tentu saja membuat semua orang terdiam. Benar-benar lemah. Dia menggelengkan kepalanya lagi, dan kemudian dia melihat beberapa dewa surgawi dari alam yang lebih tinggi. Karena masa mudamu terlalu lemah, maka aku ingin bertukar petunjuk dengan kalian semua. Anda. Ekspresi beberapa orang menjadi tidak senang. Masih terlalu lemah, bagaimana dengan ini? Semua dewa surgawi bisa mendatangi saya bersama-sama. Saya akan bertukar petunjuk dengan kalian semua. Dia berkata dengan tenang. Pulau Jiwa. Itu tergantung di udara, cahaya warna-warni biru kehijauan bersinar, dan energi keberuntungan berputar-putar. Itu tampak penuh keberuntungan dan suci. Ini adalah tanah berharga milik ras jiwa bersenjata delapan, tempat di luar tanah leluhur roh penjaga. Banyak orang yang datang hari ini, jadi aktivitasnya sangat sibuk. Terima kasih banyak atas keramah-tamahan seniornya. Selama saya tidak mati dan dapat terus hidup, saya pasti akan menghadapi kesengsaraan lagi, membawa kembali kumpulan cairan kesengsaraan petir untuk semua orang. Si Hao berkata dengan agak berani, membuat janji ini sambil menampar dadanya sebagai janji. Teman kecil benar-benar raksasa di antara manusia, akan segera terbang ke langit. Kami akan mengucapkan terima kasih sebelumnya, tunggu hari itu tiba. Dewa surgawi dari ras pengaduan berbicara. Setelah meninggalkan tanah leluhur roh penjaga, mereka tiba di tanah terlarang ras jiwa, bertukar cangkir dan minuman di sini. Ini juga dapat dianggap sebagai sambutan selamat datang atas kesuksesan Si Hao, mengucapkan selamat kepadanya karena telah melewati masa kesusahan besar. Jelas bahwa Si Hao adalah karakter utama perjamuan itu, mejanya penuh dengan dewa surgawi, semuanya memperlakukannya dengan sangat hormat, menyentuh cangkir bersamanya. Beberapa orang menghela nafas dalam hati. Huang benar-benar tidak bisa mati, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi padanya. Itu karena dia sudah menjadi harapan terakhir mereka. Namun, ada beberapa yang mengutuk diam-diam, merasa bahwa bocah ini terlalu jahat dan licik, pasti menyadari sebelumnya bahwa cairan kesengsaraan petir dapat menetralkan kekuatan kutukan, namun tidak menghargainya, menelannya seperti ikan paus di awan petir. Kemudian, dia bahkan menghadiahkannya tanpa batas, meminta canggongyan, kelinci, dan bahkan batu meminumnya. Ini terlalu memalukan. Hal ini bukan saja merupakan pemborosan dan pemborosan, bahkan lebih dari itu merupakan dosa. Ketika penduduk asli ekstremis memikirkan kembali hal ini, mata mereka menjadi sedikit merah. Itu terlalu sia-sia. Mereka sangat ingin mengaum ke arah langit. Mereka tahu bahwa Huang melakukannya demi perlindungan diri, melakukan ini demi keuntungannya sendiri, membuat para dewa surgawi melakukan segala yang mereka bisa untuk melindunginya. Itu karena jika dia melakukan ini, semua orang harus melindunginya, apalagi harus berharap dia bisa melewati kesengsaraan lagi. Pulau Jiwa sangat besar. Ia melayang di udara, awan naik dan warna-warni kabur. Ada puncak gunung yang indah di atasnya, mata air suci mengalir deras. Burung-burung surgawi berputar-putar, awan dan kabut berputar-putar. Cao Yusheng, Suelin, Chang Gong Yan, gadis naga, dan lainnya juga datang, meminjam sorotan sihao, cukup beruntung untuk memasuki pulau kuno ilahi ini. Begitu banyak tanaman obat? Kelinci kecil itu menatap ke arah kebun obat di kejauhan, ekspresi kikir muncul di wajahnya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan makanan di atas meja, malah menatap ke bidang pengobatan. Haha, jika gadis kecil membutuhkannya, aku bisa memberimu beberapa obat suci. Tetua ras jiwa bersenjata delapan berbicara, wajahnya penuh senyuman, penuh kebajikan. Mengatakan, mencintai rumah dan gagaknya, jelas salah, tapi itu untuk memberikan wajah sihao. Para dewa surgawi di sini semua melihat bahwa hubungan anak-anak muda dengan sihao tidaklah dangkal, layak untuk diikat. Oke, saya tidak membutuhkan seluruh batang obatnya, cukup setengah daun saja, Kelinci kecil itu segera melompat, meraih lengan dewa surgawi tua ras jiwa bersenjata delapan, segera memanggilnya kakek dengan mesra. Hanya masalah kecil. Dewa surgawi ras jiwa bersenjata delapan melambaikan tangannya, meminta seseorang membawanya keluar untuk mengambilnya. Namun, segera setelah itu, tangisan menyedihkan terdengar di bidang pengobatan kuno ras jiwa. Apa yang telah terjadi? Semua orang berbalik. Mereka hanya melihat sebatang obat dewa menutupi kepalanya dan berlari menyelamatkan nyawanya, menghilang tanpa jejak, mengalir dari satu ujung kebun obat ke ujung lainnya. Pengobatan ilahi. Mata banyak orang tertuju lurus. Kelinci kecil itu menggigitnya, memakan sebagian kecil daunnya. Semua yang menjadi obat ilahi sudah mengembangkan kecerdasan, mampu bergerak melewati gunung dan lembah, sangat licik. Ras jiwa bersenjata delapan merasakan hati mereka menjadi sakit. Obat-obatan normal adalah satu hal, tetapi obat ilahi suatu klan sebenarnya ditemukan oleh kelinci ini. Sepertinya mereka tidak bisa membiarkan kelinci ini kembali ke bidang pengobatan lagi bagaimanapun caranya. Batuk, tidak apa-apa, hanya setengah daun. Meskipun dewa surgawi dari ras jiwa bersenjata delapan merasakan hatinya menjadi sakit, dia tetap berbicara sambil tersenyum. Kemudian, semua orang terus menyentuh cangkir, mendiskusikan berbagai rahasia di dalam imortal ancien, berbicara tentang banyak tempat berbahaya. Sihau mengingatnya satu demi satu, terutama kayu suci dan harta surgawi lainnya yang mungkin dia gunakan di masa depan. Ras jiwa bersenjata delapan tidak menahan apapun saat mereka memberitahunya tentang lokasi mereka. Namun, mereka juga berulang kali memperingatkan bahwa tempat-tempat itu sangat berbahaya, dan dia pasti tidak bisa mengambil risiko. Jika dia benar-benar membutuhkan mereka, mereka dapat mempertimbangkan untuk membantunya melihat-lihat. Tidak jauh dari situ, Chao Yusheng, Luo Dao, dan yang lainnya sangat iri. Ini, Sungguh Konyol. Sebenarnya ada dewa surgawi yang menawarkan untuk menjadi pendampingnya. Penipuan ini, dengan sengaja menggunakan seluruh cairan kesengsaraan petir, tidak meninggalkan satu pun, malah membuat begitu banyak dewa surgawi yang menganggap penting dirinya. Mereka mengumpat dalam diam. Senior, siapa sebenarnya di masa lalu di antara klan terhormat yang ingin membunuhku? Si Hao memandang dewa surgawi ras centaur, dan kemudian pada ras iblis kuno. Kedua dewa surgawi yang agung segera merasa sedikit malu. Peristiwa di masa lalu memang agak tidak bisa dibenarkan. Si Hao mencoba mencari perlindungan dari mereka, namun pada akhirnya malah menemui pengejaran dewa surgawi dari ras mereka. Jika mereka menyelidiki masalah ini dengan cermat, mereka pasti akan mengetahuinya. Bahkan di antara klan terkuat sekalipun, berapa banyak dewa surgawi yang mereka miliki? Keduanya menghela nafas. Masalah ini sangat sulit diselesaikan. Mungkinkah mereka harus mencela para dewa surgawi dari klan mereka sendiri? Kerugiannya terlalu besar. Namun, jika mereka tidak memberikan penjelasan kepada pemuda ini, maka dia pasti tidak akan puas. Teman kecil, kamu sudah mencapai alam dewa sejati. Apakah Anda memerlukan harta surgawi? Dewa surgawi ras centaur bertanya. Maksud dari perubahan topik ini terlalu jelas, tapi ini juga yang dia maksudkan, mencoba memberi kompensasi kepada Si Hao dengan benda suci dan hal lainnya. Saya hanya ingin mengetahui siapa yang menunjukkan permusuhan terhadap saya, ingin membunuh saya. Kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman di dalam, kata Si Hao. Dewa surgawi ras iblis kuno mengerutkan kening. Ini agak merepotkan. Jika pemuda ini tidak menyerah, konsekuensinya akan sangat besar. Mereka masih berharap mendapatkan cairan kesengsaraan petir darinya. Namun, untuk menghukum dewa surgawi klan mereka dengan berat, itu terlalu sulit. Mereka akan langsung menolak gagasan itu. Aoh! Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, mengguncang seluruh pulau ini, membuat semua orang menggigil dalam hati, tidak terkecuali para dewa surgawi. Rambut halus mereka berdiri tegak. Siapa ini? Si Hao terkejut. Raungan ini terlalu menakutkan. Orang bisa melihat riak-riak dalam jumlah besar muncul dari kedalaman pulau. Itu adalah formasi besar kuno yang bersinar, menunjukkan efek perlindungan. Kalau tidak, jika formasi ini tidak ada, seluruh pulau akan meledak, hancur oleh suara gemuruh yang hebat ini. Kenyataannya, para dewa surgawi yang hadir semuanya menjadi sedikit pucat, ekspresi mereka agak jelek. Jika orang itu dilepaskan ke dunia luar, itu pasti akan menjadi sosok luar biasa tingkat master sekte. Namun, mengapa ia begitu kejam? Aumannya seperti binatang purba. Cao Yusheng gemuk bertanya. Suelin meminta bimbingan, menanyakan siapa orang itu. Semua dewa surgawi itu menghela nafas. Dewa surgawi ras jiwa bersenjata delapan bahkan lebih memandang si Hao. Berkata, teman kecil, di masa depan, kamu pasti harus berhasil dan menyelamatkan ras jiwaku. Dia tidak menyembunyikan apapun. Itu adalah leluhur lama ras jiwa bersenjata delapan, serta pakar nomor satu klan mereka. Kekuatannya sangat dalam dan mendalam, jauh melebihi alam dewa surgawi, usianya hampir satu juta tahun. Apa? Suelin dan yang lainnya terkejut. Sosok tingkat master sekte kuno yang telah hidup lama, kekuatannya sangat kuat. Jika seseorang seperti ini dilepaskan ke dunia luar, dia pasti akan menjadi sosok yang sangat kuat, bahkan mungkin dia yang paling kuat. Penduduk asli masih bisa berpikiran jernih jika mereka mencapai alam dewa surgawi. Selama mereka tidak meninggalkan tanah leluhur, hidup bukanlah masalah yang terlalu besar. Namun, begitu mereka melampaui level dewa surgawi, maka itu akan merepotkan. Seiring berjalannya waktu, bahkan jika mereka bersembunyi di dalam klan, kutukannya akan menjadi semakin parah. Di alam budidaya itu, seseorang secara alami memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi, mampu menekan tubuh mereka. Namun, meski mereka tidak mati, mereka akan menjadi berkepala dingin dan menunjukkan segala jenis masalah yang mengerikan. Jelas sekali bahwa pakar nomor satu dari ras bersenjata delapan justru mengalami situasi seperti ini. Dia sudah menjadi gila selama beberapa ratus ribu tahun, biasanya selalu menghabiskan hari-harinya dengan tidur. Mereka tidak pernah mengira dia akan bangun hari ini, menjadi gila sekali lagi. Bolehkah aku melihatnya? Si Hao bertanya. Di bagian belakang pulau, kabut hitam tebal menyelimuti udara. Ini adalah wilayah pegunungan batu di mana tidak ada sehalai rumput pun yang tumbuh. Benar-benar berbeda dengan kedamaian yang mereka saksikan sebelumnya. Adegan ini semua karena seorang tetua yang diikat dengan rantai tebal. Dia dibatasi di tengah formasi besar, rambutnya acak-acakan, kulitnya melilit tulang. Namun, ia tetap bertahan hidup dengan gigih, apalagi memiliki kekuatan menakjubkan yang melonjak seperti ombak besar. Rasanya seseorang berjalan mendekat, berdiri di luar formasi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, rambut kuning layu seperti rumput liar, sepasang mata melepaskan sinar cahaya yang mengejutkan melalui rambut yang digantung. Betapa kuatnya? Bahkan para dewa surgawi pun merasa hati mereka terguncang, tidak berani mengambil setengah langkah ke dalam formasi. Apakah ada cara untuk membuatnya berpikiran jernih sejenak? Sihau bertanya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tercengang. Hal ini terutama berlaku untuk ras jiwa bersenjata delapan, semuanya memandang ke arahnya. Bahkan jika mereka membangunkannya, apa gunanya? Masih ada sedikit cairan emas yang tersisa di kuali ini, kata Sihau. Dia menghasilkan kuali kecil giyok putih itu. Seiring dengan gerakannya, dinding putih bersinar, mengeluarkan setetes demi setetes cairan emas. Gelombang wangian melayang keluar. Ah, teman kecil, kamu masih memiliki cairan kesengsaraan petir? Semua orang menjadi kaget, mata mereka melebar, mata menyala-nyala dengan gairah yang tiada tara. Mereka benar-benar ingin segera menceburkan diri. Namun, ini adalah wilayah ras jiwa bersenjata delapan, dengan formasi besar yang mengunci tempat ini. Tidak ada yang berani bergerak gegabah, dan pada saat yang sama, mereka tidak ingin menyinggung Sihau. Adik, kamu benar-benar menyembunikannya dengan baik, sebenarnya masih ada cairan berharga. Dewa surgawi dari ras jiwa bersenjata delapan berteriak dengan kejutan yang menyenangkan, jari-jarinya bahkan gemetar. Hanya tersisa cangkir terakhir. Sihau menyerahkan kuali giyok putih kepadanya, mengisyaratkan dia untuk melihat ke dalam. Memang benar demikian. Total cairan yang disimpan di dalam kuali hanya sedikit lebih banyak dari satu cangkir. Ras centaur, napas para dewa surgawi ras iblis kuno menjadi tergesa-gesa. Mereka sudah minum satu cangkir, jadi jika mereka diberi cangkir lagi, mereka akan bisa menghilangkan kutukan itu sepenuhnya. Dada mereka naik dan turun, sekarang sepenuhnya memahami bahwa pada akhirnya, pemuda ini tidak puas dengan ras mereka. Dia sebelumnya telah diserang oleh dewa surgawi klan mereka, jadi dia menyembunyikan bagian terakhir ini. Mendesa! Keduanya menghela nafas, merasakan penyesalan dan kebencian terhadap tindakan klan mereka. Klan kami memiliki batu penekan jiwa yang dapat membangunkannya untuk sementara waktu. Kata seorang ahli dari ras jiwa bersenjata delapan. Semua orang iri. Batu penekan jiwa adalah harta karun yang aneh, sangat bermanfaat bagi pengembangan jiwa seseorang, sampai-sampai seseorang hampir tidak perlu khawatir menjadi gila. Bahkan jika seseorang dikutuk, mencapai ujung jalan, ia masih bisa membangkitkan kembali jiwa yang kebingungan untuk sesaat. Sihau mengangguk. Ras jiwa tahu apa yang harus dilakukan. Sebuah batu aneh dihasilkan, mempengaruhi jiwa setiap orang. Itu hanya sebesar kepalan tangan, seolah bisa menekan jiwa yang tak ada habisnya di dunia bawah. Seluruhnya berwarna putih keperakan, berkilauan. Batu penyerang ilahi dengan panik menelan ludahnya. Sayangnya, batu ini bisa saja dilupakan. Tidak ada kesempatan untuk melahapnya. Semua orang memperhatikan dengan gugup. Penatua dalam formasi besar segera menjadi tenang, cahaya di matanya tidak lagi ganas, menjadi sedikit lebih jelas. Leluhur tua, cepat bangun. Kutukanmu mungkin bisa dinetalisir. Dewa surgawi dari ras jiwa bersenjata delapan berteriak. Siapa, yang menghubungiku? Penatua yang berumur satu juta tahun itu terbangun, matanya menunjukkan sedikit cahaya, memulihkan kesadarannya. Saya adalah keturunan generasi ke-63 dari diri Anda yang terhormat. Dewa surgawi dari ras jiwa bersenjata delapan berkata dengan hormat. Semua orang terkejut. Latar belakang tetua ini memang luar biasa, statusnya terlalu tinggi. Berapa kali lebih besar dia daripada dewa surgawi klan yang paling kuat sekalipun? Kekuatannya benar-benar menakutkan. Netralkan kutukan itu? Mata ahli ras jiwa nomor satu yang sudah berusia satu juta tahun segera memancarkan cahaya ilahi. Bahkan dengan formasi besar di antara mereka, itu masih membuat para dewa surgawi merasakan gelombang kesakitan. Dewa surgawi dari ras jiwa bersenjata delapan dengan cepat menjelaskan situasinya, dan kemudian langsung membawa kuali giyok putih kecil. Cairan emas menghilang ke dalam mulut orang tua itu. Ia memejamkan mata, dan tak lama kemudian, kabut hitam bergolak keluar dari permukaan tubuhnya, apalagi terbakar, berubah menjadi cahaya hitam. Semua orang terkejut. Bagaimanapun, itu efektif. Siha merasa puas. Dia akhirnya menyelamatkan sosok hebat yang memiliki berat badan cukup. Dia memiliki perasaan bahwa Immortal Ancient mungkin akan terbuka lebih awal, tidak seperti masa lalu yang akan berlanjut selama lebih dari seribu tahun. Di dunia luar, dia memperkirakan akan ada sekelompok orang tua yang menunggunya, bersiap untuk membunuhnya. Jika dia menyelamatkan beberapa tokoh tingkat master sekte yang luar biasa di Immortal Ancient, maka dia bisa langsung membantai jalan keluarnya. Saya harap semua orang dapat melindungi rahasia saya, untuk sementara tidak membocorkannya. Siha menyatakan dengan jelas. Ada tiga halai energi abadi yang mengelilingi tubuhnya, mampu menyelubungi tempat ini dalam misteri. Orang-orang dari dunia luar tidak dapat mengetahui keadaannya melalui kelopak bunga dao abadi, jadi hanya mereka yang hadir yang dapat membocorkan informasi ini. Hal ini harus ditangani dengan sangat rahasia. Mereka yang hadir mengangguk, semua ras ini mengandalkan huang untuk masa depan mereka. Hong! Fluktuasi besar terjadi seperti banjir gunung. Penatua dalam formasi besar membuka matanya, matanya sedikit lebih jernih dari sebelumnya saat dia berkata, masih sedikit melenceng. Dia adalah eksistensi yang berada di atas tingkat dewa surgawi, kekuatannya sangat besar, sehingga kekuatan kutukannya sangat dalam. Secangkir cairan emas jelas tidak cukup untuk menetralisir semua kekuatan kutukan. Lagi pula, bahkan dewa surgawi pun membutuhkan dua cangkir cairan kesengsaraan petir. Sobat kecil, rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya akan menunggu kabar baik Anda, semoga Anda berhasil menghadapi kesengsaraan. Kata pakar nomor satu dari ras jiwa bersenjata delapan. Dia tidak pergi, terus disegel. Meski kesadarannya sudah tidak kacau lagi, sulit untuk mengatakan kapan penyakitnya akan kambuh lagi, jadi mereka harus berhati-hati. Hanya ketika kutukan itu benar-benar dinetralkan maka barulah aman. Sihau sudah tinggal di tanah leluhur roh penjaga selama beberapa hari. Dia ingin pergi selama beberapa waktu, tetapi sekte-sekte besar di dekatnya bersikeras agar dia tinggal di sini, memintanya untuk mengasingkan diri di sini. Dia sebelumnya pernah mengunjungi ras centaur, ras iblis kuno, apalagi secara samar-samar merasakan aura dua dewa surgawi yang mencoba mencegat dan membunuhnya. Namun, kedua ras tersebut tidak pernah berkata apa-apa. Dia segera pergi, tidak mau terlalu terlibat untuk menghindari kejadian tak terduga. Dia menaruh dendam terhadap klan saya. Ini jelas bukan sesuatu yang baik. Di masa depan, jika dia benar-benar berhasil melewati masa kesusahan besar lagi, apakah kita akan diberikan cairan kesengsaraan petir kepada kita? Seseorang berkata dengan lembut, Heng, menurutmu kesengsaraan surgawi semudah itu untuk dilewati? Apalagi nantinya, pasti akan menjadi lebih menakutkan lagi. Orang ini mungkin tidak akan ada lagi di lain waktu. Ada dewa surgawi yang tidak puas. Jelas bahwa para dewa surgawi yang sebelumnya mengambil tindakan melawan Si Hao tidak ingin tinggal diam, apalagi meminta maaf kepada Si Hao, diam-diam mengamati situasi dengan niat dingin. Heng. Beberapa hari kemudian, suara dahsyat yang mengguncang dunia meletus, pancaran petir memancar dalam puluhan ribu sambaran. Seseorang sedang menghadapi kesengsaraan, dan kekuatannya luar biasa hebat. Informasi ini tidak diragukan lagi mengejutkan dan menimbulkan sensasi. Setelah Si Hao berhasil melewati kesengsaraan, ada orang lain yang melangkah di jalan ini, membimbing kesengsaraan surgawi untuk memurnikan diri. Pedang surgawi merobek kehampaan. Sesosok berdiri sendirian di bawah langit, memicu kesengsaraan yang mengerikan. Petir yang tak berujung turun, meledakan bumi yang besar hingga runtuh. Satu orang, satu pedang, menghadapi kesengsaraan petir. Hal ini mengejutkan imortal Ancien, terutama penduduk asli yang semuanya bergegas mendekat. Bahkan ras jiwa bersenjata delapan, ras kecantikan, ras roh kudus, dan lainnya tidak terkecuali. Meskipun mereka mendapatkan janji Si Hao, mereka tetap ingin segera bergegas. Dampaknya terlalu besar bagi penduduk asli, artinya luar biasa. Seseorang menghadapi kesengsaraan lagi. Saya benar-benar berharap dia bisa sukses. Wang mengira dialah segalanya, percaya bahwa kita semua tidak bisa meninggalkannya, kata Mayue. Bagus, saya harap orang ini bisa sukses. Saya pribadi akan memeriksanya. Moluo mengangguk. Dua yang berbicara adalah dewa surgawi dari centaur dan ras iblis kuno, serta orang-orang yang mengambil tindakan terhadap Si Hao. Bencana besar langit dan bumi membuat semua pihak terguncang. Segera setelah itu, tersiar kabar bahwa orang yang menghadapi kesengsaraan adalah Gu Jianyun, orang kuno yang aneh. Ini adalah orang yang datang dari Lembah Pedang, orang yang menantang Chang Gongyan di Provinsi Xin sebelum memasuki Immortal Ancian. Kekuatannya sangat luar biasa, termasuk di antara orang-orang aneh kuno terbaik. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mengerutkan kening. Lembah Pedang, gerbang hantu Drake Dao, gua awan api, dan lainnya adalah kekuatan yang memperlakukan keturunan darah orang berdosa dengan kedengkian. Mereka bekerja sama untuk menekan Provinsi Xin. Murid Lembah Pedang, aku benar-benar ingin melihatnya. Dia berkata pada dirinya sendiri. Hong! Langit runtuh dan bumi retak. Hantu menangis dan para dewa melolong. Gu Jianyun menghadapi kesengsaraan, kekuatannya berkembang dengan keganasan yang semakin besar, menarik beberapa dewa surgawi. Berhasil, orang lain berhasil melewati kesengsaraan, membangun kejayaan besar. Seseorang berteriak dengan keras. Berita itu disampaikan kepada roh penjaga tanah leluhur. Semua pihak sangat terguncang. Hari itu, Gu Jianyun berhasil melewati masa kesengsaraan, dan hal yang sama membuat bumi besar imortal ancien terguncang, memicu gelombang besar. Saat itu juga, banyak orang bergegas mengelilingi tempat itu. Itu karena seseorang melihat kolam abadi di awan kesusahan petir yang berisi cairan kesengsaraan petir. Gu Jianyun duduk di sampingnya sambil merawat lukanya. Hal ini membuat orang menjadi gila. Sosok luar biasa lainnya muncul. Haha, banyak orang tertawa keras, dan para dewa surgawi yang sebelumnya memusuhi siha menjadi lebih riang, bayangan di hati mereka benar-benar hilang. Apa yang masih perlu mereka khawatirkan? Jenius luar biasa lainnya muncul yang juga melewati kesengsaraan petir, meraih cairan berharga yang misterius. Tidak perlu memohon pada Huang. Huang, dia pikir dia siapa? Yang terbaik sejak zaman kuno? Orang lain berhasil menggantikanmu? Haha, masih ada harapan untuk menghilangkan kutukan itu, kita mungkin tidak perlu meminta bantuan Huang. Jadi bagaimana jika kita membunuhnya? Ada dewa surgawi berdiri di kejauhan yang berbicara seperti ini, energi darah mereka menakutkan. Hanya sisa-sisa pancaran petir yang tersisa dari kesengsaraan surgawi. yang sudah dianggap berakhir. Namun, Gu Jianyun masih merawat lukanya, menjaga kolam petir. Beberapa dewa surgawi segera mengisolasi tempat ini, melindunginya di tengah, menunggunya keluar dari awan petir untuk mengundangnya kembali ke klan mereka. Apa yang terjadi sungguh mengejutkan? Ras centaur dan ras iblis kuno masing-masing memiliki dewa surgawi di sini, tepatnya Mayue dan Moluo, keduanya tertawa terbahak-bahak di sini, membuat banyak orang tercengang. I, bukankah kedua ras itu pergi meminta bantuan Huang? Mengapa mereka bekerja sama dengan para dewa surgawi yang sebelumnya berselisih dan berkonflik dengan mereka? Su, pelankan suaramu, Mayue dan Moluo, kedua dewa surgawi ini sebelumnya telah mengambil tindakan terhadap Huang, meninggalkannya dalam keadaan yang sangat pasif sebelumnya. Sekarang, mereka benar-benar santai. Pada akhirnya, Gu Jianyun keluar dari awan petir, benar-benar berhasil membawa aura yang kuat maju ke wilayah dewa sejati, menjadi salah satu jenius surgawi yang paling kuat. Di dunia luar, meskipun peristiwa besar terjadi, setelah semua orang mengetahui kesuksesan Gu Jianyun, keributan besar masih terjadi di 3.000 provinsi, membuat banyak orang gemetar. Gu Jianyun ini sungguh luar biasa, sebenarnya ini adalah kesengsaraan petir yang membimbing dan berhasil melewatinya, melampaui masa lalu. Semua pihak terguncang, 3.000 provinsi tidak bisa tetap tenang. Keturunan darah orang berdosa, apakah kamu pikir kamu bisa memimpin semua orang sendirian? Orang-orang kami juga bisa melakukannya. Setelah imortal anjian tetap terbuka, inilah saatnya kehancuranmu. Kata dewa surgawi sekte kuno dengan dingin. Gua awan api, gerbang hantu Drake Dao dan yang lainnya sangat membenci si Hao, sangat ingin dia dibunuh. Sayangnya, mereka tidak bisa memasuki imortal anjian. Teman kecil, apakah kamu bersedia pergi ke klanku? Di dalam peninggalan imortal anjian, beberapa dewa surgawi sangat antusias, mengirimkan suara ke Gu Jianyun, menghentikan semua ahli klan lainnya. Mereka semua ingin membawanya pergi. Teman Dao kecil, bisakah kamu mengeluarkan cairan kesengsaraan petir? Ada dewa surgawi yang bahkan lebih lugas. Klan Centaur dan klan Vien Kuno saya bersedia mengawal Anda, membantu Anda meraih keberuntungan alami terbesar dari imortal anjian. Ada dua dewa surgawi yang berjalan, membuat semua orang tercengang. Justru Mayue dan Moluo. Jika si Hao ada di sini, dia secara alami akan memahami semua yang sedang terjadi. Segera setelah itu, mata orang lain menjadi berapi-api, ingin menukar cairan kesengsaraan petir dengan benda suci bersama Gu Jianyun. Saya hanya akan memberikannya kepada senior di sini. Gu Jianyun berkata dengan tenang, tanpa menerima imbalan apapun, langsung memberikan beberapa wadah batu giyok. Hal ini memicu keributan besar. Tidak diketahui berapa pasang mata yang menatap ke sana. Bahkan dewa surgawi dari ras jiwa bersenjata delapan dan yang lainnya hampir bergegas mendekat, tetapi mereka terlambat satu langkah. Masih ada teman kecil yang terus terang dan jujur, tidak memikirkan timbal balik, menawarkan cairan yang begitu berharga. Jangan khawatir, kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Ada dewa surgawi yang tertawa keras, sangat terharu. Para dewa surgawi di sini semuanya memberikan pujian. Inilah perbedaan di antara mereka. Mereka berdua berhasil melewati kesengsaraan, tetapi yang satu menimbun komoditas langka, teman kecil berkulit putih itu begitu lugas, mengagumkan, kata Mayuan. Ini sudah mendevaluasi sihao. Mayue memegang wadah batu giyok di tangannya, cairan kesengsaraan petir tersegel di dalamnya, jadi dia secara alami tidak merasa takut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hal serupa juga terjadi pada Moluo, yang sangat gembira dengan kejadian besar ini. Dia tahu kutukan itu harus dinetralisir sekarang. Dua orang sungguh berbeda. Teman kecil yang berahlak mulia dan integritasnya tidak perlu diragukan lagi, kelak pasti akan mempunyai prestasi yang gemilang. Saya yakin seseorang akan merasa gugup sekarang, lagi pula, dia bukan satu-satunya lagi, haha. Dewa surgawi lainnya dengan murah hati memberikan pujian mereka juga, semuanya ingin mengikat Gu Jianyun ke dalam klan mereka sendiri. Harus dikatakan bahwa Gu Jianyun diberkati dengan bakat, luar biasa kuat, melewati kesengsaraan surgawi. Saat ini, senyumannya tenang. Efek keberhasilan melewati tribulation kali ini sungguh luar biasa besar, ia kini dapat meminjam kekuatan penduduk asli untuk melakukan banyak hal. Kekuatannya sendiri juga meningkat pesat. Dia tertawa. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan bertindak begitu rendah hati, berperilaku seperti ini, dia pasti bisa mengikat beberapa dewa surgawi, mengumpulkan sekelompok kekuatan yang menakutkan. Terlebih lagi, dengan cara ini, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar atas Huang. Senyumannya menjadi semakin cemerlang. Saya akan segera menetalisir kekuatan kutukan, kata dewa surgawi. Kenyataannya, ada beberapa yang tidak bisa menunggu sama sekali, sudah meminum cairan kesengsaraan petir, duduk di kehampaan dan menutup mata untuk menghilangkan kutukan. Seiring berjalannya waktu, orang yang meminum cairan kesengsaraan petir pertama kali membuka matanya, memperlihatkan ekspresi bingung, berkata, apa, sepertinya tidak ada gunanya. Ada yang tidak beres, kutukan ku masih ada, belum melemah. Dewa surgawi lainnya membuka matanya, ekspresinya bingung. Senyuman Gu Jianyun langsung menjadi kaku, mengerutkan kening. Kemudian, semua dewa surgawi berdiri, semuanya menundukkan kepala untuk melihat wadah batu giyok di tangan mereka. Mereka mengepalkan tangan mereka satu demi satu, ekspresi mereka rumit, semuanya terdiam. Di kejauhan, ada banyak kultifator yang merasa tercengang saat melihat pemandangan ini. Mengapa tidak ada gunanya? Ada dewa surgawi yang mengeluarkan suara gemuruh rendah. Itu sangat mengecewakan. Itu adalah cairan kesengsaraan petir, dan juga membawa warna emas, jadi mengapa tidak berhasil? Ketika mereka yakin bahwa kutukan itu masih ada, tidak mungkin dihilangkan, para dewa surgawi ini merasa seperti mereka jatuh dari surga ke neraka, semua kegembiraan mereka lenyap, malah merasa sangat putus asa. Apa yang sedang terjadi? Seseorang meraung. Mereka menjangkau dengan indra ilahi mereka yang kuat dan dengan cermat merasakan segalanya. Pada akhirnya, mereka menghela nafas. Cairan kesengsaraan petir ini membawa warna emas, tapi ada cahaya ungu di dalamnya juga. Jika mereka tidak melihatnya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya, tetapi semakin mereka melihatnya, semakin mereka bisa melihat warna ungu yang tersembunyi di dalam cahaya keemasan. Ada yang memurnikannya, namun hanya tersisa sedikit cairan emas, sebagian besar sebenarnya cairan berwarna ungu. Gumpalan cairan emas sebenarnya cukup untuk mewarnai semua cairan ungu keemasan. Ini sungguh mengejutkan. Cairan kesengsaraan petir jenis ini tidak efektif. Para dewa surgawi itu terkejut dan marah. Meskipun mereka adalah dewa surgawi, mereka belum pernah mengalami kesengsaraan surgawi, dan oleh karena itu, setiap orang hanya melihat satu orang yang memicu petir langit dan bumi sebelumnya. Semua yang mereka ketahui tentangnya berasal dari buku tulang. Ketika Gu Jianyun melewati kesengsaraan, mereka melihat kolam petir, serta lautan petir yang tak berujung, jadi semua orang mengira ini juga merupakan kesengsaraan petir yang paling kuat. Sekarang sepertinya jaraknya terlalu jauh. Hanya cairan kesengsaraan petir yang dihasilkan oleh kesengsaraan surgawi terkuat yang efektif. Pada saat itu, wajah Mayue dari ras centaur menjadi pucat. Ketika dia memikirkan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Moluo dari ras iblis kuno bahkan lebih menyesal, benar-benar ingin menampar mulutnya sendiri. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Kata-kata yang dia ucapkan barusan, jika sampai ke telinga huang, dia bisa melupakan untuk menetralkan kutukan itu. Tidak mungkin cairan kesengsaraan petir tersisa untuk mereka. Ekspresi para dewa surgawi lainnya juga jelek. Hal ini membuat mereka menyadari apa arti sebenarnya, kedumbiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan. Mereka bahagia terlalu dini. Selain itu, kata-kata yang mereka ucapkan barusan kemungkinan besar menyinggung perasaan huang. Berita ditransmisikan ke tanah leluhur roh penjaga. Sihau hanya mengucapkan kalimat pelan. Cairan kesengsaraan petir ungu, saya sudah mendapatkan kolamnya saat menghadapinya di alam ahli tertinggi. Saat kata-kata ini terucap, hal itu memicu keributan besar. Itu terlalu mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya semua orang mengetahui bahwa dia sebelumnya telah melewati masa kesengsaraan saat berada di alam ahli tertinggi. Ekspresi Gu Jianyun menjadi jelek. Kesengsaraan dewa yang dia lewati dengan susah payah, cairan kesengsaraan petir yang dia peroleh tidak berguna. Sementara itu, Huang sudah menghadapi tribulation ketika berada di alam ahli tertinggi, saat itu sudah melihat cairan kesengsaraan petir berwarna ungu. Gu Jianyun sangat marah, wajahnya pucat. Huang! Kesengsaraan surgawi terdengar lagi. Tanpa diduga ada orang lain yang menghadapi kesengsaraan. Mayuwe, Moluo, dan dewa surgawi lainnya segera bergegas mendekat. Sayangnya, mereka yang mencoba setelahnya semuanya gagal, tubuh dan jiwa mereka terhapus. Tidak semua orang bisa menjadi Huang, semuanya melewati kesengsaraan, apalagi kesengsaraan surgawi yang paling kuat. Seseorang berkata, hal ini langsung diakui oleh banyak orang.